Halo Travelers, kali ini giliran kami Hobbit Traveling TV ngajak kalian jalan-jalan di atas sungai Musi menggunakan perahu Naik perahu ini kami membayar sebesar 200 ribu rupiah Sepertinya sih ada biaya untuk calonnya juga Saat kami naik cuacanya mendung dan seperti biasa banyak angin dan ini seru banget di atas perahunya Secara keamanan mungkin kurang direkomendasikan ya Tapi aku mencoba berdiri di depan dan ini bener-bener asik banget Aku sih seneng banget bisa nyobain berdiri di atas perahu untuk melihat jembatan Ampera dan sungai Musi yang begitu indah Dan kerennya lagi pas kita lihat LRT menyeberangi sungai Musi saat kita ada di bawah naik perahu Pengalaman seperti ini sayang banget kalau kalian gak cobain soalnya rasanya seru banget dan nyenengin banget guys Kalau kalian juga mau mencoba pengalaman atau experience ini Ini naik perahu di sungai Musi di bawah jembatan Ampera dan jembatan Musi 4 dan jembatan lainnya Sambil melihat rumah-rumah warga di sekeliling Kalian bisa datang aja di depan benteng Kuto Besak Atau kalian parkir di dekat restoran Riverside yang ada Tugu Belido nya Di sana bakalan banyak banget orang yang menawarkan kalian untuk naik perahu Keliling di bawah jembatan Ampera dan jembatan Musi lainnya Dan juga disana juga banyak loh yang jualan aneka kuliner dan baju-baju Palembang Jadi kayak duster buat oleh-oleh atau baju tulisannya Palembang Kalau kalian seorang wisatawan yang mengunjungi Kalian wajib banget ya foto di jembatan Ampera ini Karena ini bener-bener ikonnya kota Palembang Bahkan di baju-bajunya sendiri juga ada gambar jembatan Ampera dan LRT Nah di belakang aku itu adalah perumahan warga Dan kalian harus banget cobain rasanya di bawah jembatan Ampera Pengalaman yang sangat menyenangkan guys Sayang banget deh kalau kalian gak nyobain experience ini saat kalian berkunjung ke Palembang Sekian liputan dari Hobbitravelling TV tentang naik perahu di sungai Musi Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe